Intro Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terbongkar Pasca Polri menerima ratusan laporan dan menggali keterangan tersangka yang diduga bagian dari sindikat Freddy Pratama Ironis, ex kasat narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri turut jadi kaki tangan sindikat narkoba Freddy Pratama yang disebut sebagai kurir spesial Kapolri akan tindak tegas oknum anggotanya yang terlibat jaringan narkoba Pablo Escobar Indonesia itulah julukan yang diberikan kepada Freddy Pratama Gembok narkoba asal Indonesia yang buron sejak 2014 diketahui mengendalikan jaringan narkotika di Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara Pengaruhnya begitu besar hingga disamakan dengan gembong narkoba legendaris asal Kolombia Pablo Escobar Jaringan narkotika Freddy Pratama terbongkar Pasca Polri menerima ratusan laporan dan menggali keterangan ratusan tersangka yang diduga bagian dari sindikat Freddy Pratama Dan yang bersangkutan ini mengendalikan peridana narkoba di Indonesia dari Thailand Dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur Ada yang bertanggung jawab untuk bikin identitas palsu Ada yang memang khusus hanya untuk mengambil uang Jadi agak susah Termasuk tadi aplikasi yang digunakan Jangan diatur dari sana Jangan digunakan aplikasi percakapan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum Polri menyebut Sindikat Freddy Pratama menjadi jaringan narkotika terbesar di Indonesia Pasalnya 884 orang telah ditetapkan sebagai tersangka Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK pun Menelusuri perputaran uang dari jaringan narkotika Freddy Pratama Mencapai 51 triliun rupiah Jaringan narkotika internasional Freddy Pratama terungkap Berdasarkan kerjasama kepolisian lintas batas negara Sebelum konferensi pers pada 12 September lalu Baris Krim Polri mengungkap Freddy Pratama berada di Thailand Namun Royal Thai Police menyatakan Freddy telah meninggalkan Thailand Belakangan Polri mendapati Freddy tak hanya memiliki paspor Indonesia Tapi juga paspor Vanuatu Nah ini juga akan kita terbitkan red notice terhadap Freddy Pratama Yang menggunakan paspor Vanuatu Freddy Pratama pria 38 tahun asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan Diketahui juga memiliki aset fantastis 10,5 triliun rupiah PPATK telah memblokir 606 rekening Dan dua perusahaan aset yang diduga terafiliasi dengan jaringan narkoba Freddy Pratama Dalam mengedarkan narkoba skala internasional, Freddy Pratama dibantu ratusan kaki tangan Salah satunya berinisial KIF yang ditangkap di Johor Baru, Malaysia KIF bertugas mengendalikan jaringan narkoba Freddy Pratama di wilayah barat mulai dari Aceh, Jawa hingga Sulawesi Sementara WJ, kaki tangan Freddy lainnya bertugas di wilayah timur yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi KIF mengungkap Freddy mampu menyelundupkan narkoba seberat 100 hingga 500 kg per bulan Dengan modus menyamarkan dalam kemasan teh Ex kasat narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri juga turut menjadi kaki tangan sindikat narkoba Freddy Pratama AKP Andri disebut sebagai kurir spesial yang mengantarkan narkoba dari bandar untuk dijual ke dalam tahanan Nusra Kambangan Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai Upaya Polri mengungkap jaringan narkotika sekaligus menangkap Freddy Pratama Menjadi momentum emas bersih-bersih korps bayangkara Beberapa personil kan sudah ditangkap gitu loh Tentunya polisi memiliki teknik untuk mengungkapkan, mengungkap itu semua gitu Saya meyakini bahwa polisi pun juga sudah mengantongi nama-nama Baik di internal maupun eksternal terkait jaringan Freddy Pratama ini gitu loh Kalau ini hanya sekedar dipreteli sedikit-sedikit aja ini tidak akan tuntas Karena selama ini muncul asumsi di masyarakat juga bahwa Mengapa jaringan ini tidak terbuka karena ada keterlibatan internal Kalau ini tidak dibuka ya asumsi liar pun akan muncul bahwa ini masih ada ditutup-tutup Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan narkoba Karena kita tahu gak banyak opnoma para penegak hukum kita yang terlibat di dalamnya Ini menjadi cadatan dan tindakan tegas harus diberikan kepada mereka Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo pun menyatakan komitmennya Akankah perburuan Pablo Escobar Indonesia Freddy Pratama segera berakhir? Sudara informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 Hanya di Kompas TV independen terpercaya Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa